Tafsir Surat Al-Baqarah, Ayat 170-176, Halaman 26 Ayat ke-170 Al-Baqarah Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir itu, ikutilah petunjuk dan cahaya yang Allah turunkan. Mereka menjawab dengan disertai penentangan, kami akan mengikuti keyakinan dan tradisi yang dianud oleh leluhur kami. Apakah mereka akan tetap mengikuti leluhur mereka? Sekalipun para leluhur mereka itu tidak mengerti sedikitpun tentang petunjuk dan cahaya dari Allah, dan tidak mengikuti jalan kebenaran yang direstui oleh Allah. Ayat ke-171 Al-Baqarah Perumpamaan orang-orang kafir yang mengikuti leluhur mereka itu adalah seperti penggembala yang berteriak kepada binatang gembalaannya. Maka binatang itu mendengar suaranya, tetapi tidak memahami ucapannya. Jadi telinga mereka tidak bisa mendengar suara kebenaran dan tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Mulut mereka pun bisu, tidak dapat mengucapkan ucapan yang benar, dan mata mereka buta, tidak dapat melihat kebenaran. Oleh karena itulah, mereka tidak bisa memahami petunjuk yang engkau serukan kepada mereka. Ayat ke-172 Ya ayyuha al-lazina amanu kuluu min tayyibati ma razaqnaakum wa shkuru lillahi Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan dia perkenankan untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah secara lahir dan batin atas semua karunia yang dia berikan kepada kalian. Salah satu bentuk syukur kepadanya ialah melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat terhadapnya. Ini jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ke-173 Inna ma harrama alaykum ul maytata wa addama walahhma al khinzir Sesungguhnya makanan yang Allah berikan kepada Allah Allah haramkan bagi kalian hanyalah binatang yang mati tanpa disembelih sesuai syariat, darah yang mengucur dan mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Apabila seseorang terpaksa harus memakan sesuatu dari yang diharamkan itu tanpa kedoliman, seperti memakannya tanpa ada kebutuhan untuk memakannya, dan tidak melampaui batasan darurat, maka tidak ada dosa dan hukuman baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Salah satu wujud kasih sayangnya ialah dia membolehkan mereka memakan makanan yang diharamkan tersebut ketika keadaan darurat. Ayat ke-174 Inna al-lazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamana inna al-lazina beli baginya, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab-kitab suci yang Allah turunkan berikut isinya yang menunjukkan kebenaran dan kenabian Muhammad SAW seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani demi mendapatkan sedikit imbalan seperti jabatan, kehormatan, atau kekayaan mereka itu sejatinya tidak memakan sesuatu ke dalam perut mereka kecuali yang menyebabkan mereka terkena azab di neraka dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang menyenangkan mereka tetapi tentang sesuatu yang buruk bagi mereka Allah tidak akan mensucikan dan menyanjung mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan Ayat ke-175 Orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan manusia itu adalah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan tetkala mereka menyembunyikan ilmu yang benar mereka juga menukar ampunan dengan siksa Allah Alangkah sabarnya mereka melakukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka seolah-olah mereka tidak peduli dengan siksaan yang ada di dalamnya akibat kesabaran mereka yang luar biasa Ayat ke-176 Itulah balasan atas tindakan menyembunyikan ilmu dan petunjuk karena Allah menurunkan kitab-kitab suci itu dengan kebenaran dan ini seharusnya diterangkan bukan disembunyikan Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab-kitab suci itu dengan mempercayai sebagian isinya dan menyembunyikan sebagian lainnya mereka itu benar-benar berada dalam pertengkaran dan pertikaian yang jauh dari kebenaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!